Ya pemirsa kalau anda sedang berada di pangkal pinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak ada salahnya dong untuk mencicipi kuliner sambal gamikas Bontang Kalimantan yang saat ini tengah digandrungi oleh warga. Sensasis pedas kas sambal gamik yang sempurna karena dimasak menggunakan wadah cobek yang dipanggang di atas tungku api bersama ragam laupau. Sambal gamik merupakan masakan khas Bontang Kalimantan dengan cita rasa pedas yang dijamin dapat membuat penikmatnya keringetan. Dan salah satunya adalah sambal gamik Mas Kerebo yang terletak di jalan kampung Melayu atau kawasan Bukit Marapin, Pangkal Pinang. Sambal dengan tingkat kepedasan yang berlevel ini dibasak dengan teknik tak biasa. Berbahan dasar cabai rawit, tomat, bawang merah, minyak, cabai rawit dan karam, sambal telah diulek, diletakkan pada wadah cobek yang tengah dibakar di atas kompor. Setelah sambal lembek, satu persatu lauk bawang seperti ayam, bebek, ikan lele, telur dadar dan lainnya dimasukkan ke dalam sambal yang mendidih. Tunggu beberapa menit dan sambal Mas Kerebo siap dihidangkan. Spesial itu kalau disini pasti sambalnya sih, tingkat kepedasan sambalnya gitu. Terus yang beda juga kan, apa, dimasak langsung pakai si apa ini namanya, cobek gitu. Karena pedasnya ya tadi, pedasnya mendok banget, biarpun level satu. Rasanya sih udah oke, ayam-ayamnya segala macam. Kalau dipaduin sama nasi, udah paling top deh. Meski baru buka sejak dua pekan lalu, nyatanya sambal kami Mas Kerebo ini telah ramai dipuruh pecinta kuliner pedas yang didominasi kaum perempuan. Mulai dari kalangan milenial hingga mamak. Nah, bagi mamak yang membawa anak-anak, ada tempat bermain anak-anak yang disiapkan disini yang ramah dan bersih. Mulai terhitung dua minggu ini, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini luar biasa sekali. Mereka kadang minta sampai level 4, sampai level 5. Dan kami pun pembuatan sambalnya pun setiap hari fresh. Harga yang ditawarkan juga cukup murah. Mulai dari Rp20.000 untuk ayam dan Rp39.000 untuk daging bebek. Dari Pakal Pinang, Bangka Melitung, Haryanto Agus melaporkan.